Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman saya katanya gimana sih caranya burung kutirang itu agar mau makan pur khususnya buat kutirang yang bahan disini saya akan membuat tutorialnya karena mungkin agar lebih jelas cara pembuatannya disini saya sudah siapkan 1 pisang sama pur lele buat burung kutirang bahan saya dan kebetulan saya punya juga burung kutirang yang baru didapat kemarin langsung saja kita ke tutorialnya pertama kita siapkan plastik terus pur yang sudah kita lembutkan terus sudah kita apa namanya sembur sama air seperti ini ini sudah lembut pindah pakai air lalu kita campurkan ke pisang pisang tapi pisangnya jangan terbanyakan nanti takutnya basi apalagi burungnya kalau sedikit ambil separuhnya aja kita kita terus kita bikin agar si pur yang sudah kita basahkan yang sudah kita basahkan itu nempel ke pisang ini caranya sangat cepat teratas hingga nyampe tiga hari lah udah makan dan makan pur aduk sampai rata ininya ini pokoknya buat pur ini campur sama pisang semuanya sambut mungkin agar nanti bukan ganti pas makan pisang itu pur yang sudah sudah campurkan pasti ke makan walaupun hanya sedikit kalau misalnya temen-temen pakai fur yang lembut kan suka ada tuh yang lembut usah dibasahin juga gak apa-apa kerasinya seperti ini jangan terlalu hitam juga soalnya takutnya burung gak menang pisang kalau burung bahan atau pembiokan seperti ini agak kering juga gak apa-apa kalau ini saya kebanyakan pisang lalu sebelum kita kasih burung kita tambah ini purnya kita simpan dulu di sini di cepuk terus pisang yang sudah tercampur itu kita masukkan ke pur kita masukkan aja seperti ini udah selesai kayak gini campur sedikit pakai ini agar ada yang nempel tapi jangan terlalu banyak juga takut pisang juga gak kelihatan tekeras seperti ini nanti kalau misalkan pisang yang sudah campur pur ini udah habis Insya Allah burung pisang pisang ini habis burung bakalan langsung ke pur karena si burung sudah merasakan merasa merasa pur yang kita campur ke pisang kita lanjut kasih burung dan ini burungnya semuanya belum makan pur soalnya baru kemarin saya dapat semuanya mudah hutan saya juga mendidikan burung ini sebagai pikat siapa tahu ada yang bagus ya udah terlihat kita lanjut kasih pur yang kita bikin kalau misalnya burung masih apa namanya matuk ke kiprat-kiprat itu gak apa-apa itu wajar kita lanjut taruh di atas dan teman-teman semua juga perlu ingatkan sebelum kita kasih racikan seperti ini burung tuh jangan dikasih makan dulu selama setengah jam atau satu jam lah biar burungnya lapar juga nanti pas kita kasih burungnya gak pilih-pilih makanan ada pur yang nyempel pasti semua burungnya tuh dimakan kalau menurut saya ini cara yang paling cepat atau yang paling beda intip soalnya kalau pengalaman saya saya kasih sekarang itu besok burungnya udah ngepur kiprat ini tidak hari burung udah ngepur boleh teman-teman coba juga nih seperti ini nih ini burung udah pada mulai makan kalau di kiprat-kiprat seperti itu itu udah wajar insya Allah besok ini burung bakalan makan pur besok saya buatkan juga videonya terima kasih 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 terima kasih